Nah aku baru hidup tuh dia, mati ya kan, nih dia baru hidup lagi nih, dah mati Nah, gak ada yang spawn di mobil, nah, dua-dua spawn langsung mati kan Hey what's up Mabro, apa kabar semuanya, jadi kali ini Mabro Uca bakal mau ngajarin kalian ya Untuk kalian yang belum tau, kalau udah tau ya gak apa-apa sih nonton aja Mabro ya Oke, jadi kali ini Uca mau ngasih tau ke kalian Mabro cara spawn trap yang benar Mabro ya Kayaknya Uca belum pernah bahas soal spawn trap secara detail untuk kalian ya Tapi ini kalian bisa meningkatkan kemampuan ini ketika kalian udah sering main CODW, sering main di map tertentu Misalnya kalian sudah hafal spawn-spawn di map firing range Nah, nanti kalian tuh tau tuh, nanti kalau misalnya musuhnya mati, itu bakal spawnnya dimana Dan kalian bisa kill ketika mereka habis spawn Mabro ya Wah itu sih sangat berguna sekali ya Ini cocok untuk kalian yang suka banget main bebas ya Bukan player objektif, bukan player poin main Tapi player-player yang pengen nge-kill Nah, kalian tuh bakal dapet kill lumayan banyak Kalau udah nguasain ilmu-ilmu ini Nah ya, tapi kalian tuh harus nguasain map dulu Itu yang terpenting sih ya Mabro ya Nguasain map, terus tingkatkan skill kalian, aim kalian ya Karena kalau kalian udah nguasain dimana spawn musuh di map tersebut Tapi kalau aim kalian masih jelek ya Percima juga Ya, mending kalian objektif saja ya Ntar malah temen kalian di timnya malah kesel Mabro, oke? Yo, let's go Kita langsung aja Nih Oce mau pake Senjata peacekeeper legendary ya Karena Oce lagi suka pake peacekeeper ini Mabro ya Air terbaik di season ini Mabro, oke? Let's go kita ngering Ini sih Oce dapetnya bukan map-map turnamen ya Oce pengen bahas soal spawn trap ini Karena ya Oce pengen kali tuh kayak ikut turnamen gitu loh Seperti Oce ya Masuk ke dalam prosin Tapi ini bukan map turnamen ya Tapi pernah masuk Cuman sekarang lagi di-ban map-nya Mabro Oke, let's go Terlalu sudah saja Ini spawnnya pindah-pindah ya Oke, sakit banget ya Kalau kita push sini Mabro di map crash Dia akan pindah ke base Oce tadi Jadi kalian tuh harus bener-bener paham banget Spawnnya dimana Oke Ini spawnnya masih di base-nya mereka Tapi mereka tuh akan pindah Kalau misalnya Oce majuin Nah, contohnya sekarang nih Setelah ini mungkin akan pindah Terlalu sekarang pindah dia Nah, dia pindah ke bagian C C domi Domi C Itu ada di bagian ya Oce spawn tadi pertama Mabro Oke Itu kita harus tahu banget Kan kita udah spawn disini nih Karena Namanya main hard point Atau domination Atau team deathmatch itu Spawnnya pasti pindah-pindah Ya Yang gak pindah itu front line Mabro Karena kan ada Waduh Wow, mati Oce Sekil lah ya Nah, dia masih spawn disana Sebenernya kita gak perlu nginjok sih Oce spawn sini Nah, ini musuhnya dia spawn bareng Oce Kita harus tahu spawnnya dimana Kemungkinan besar dari sana nih Best Sini Dan Best hero Nah, menemukan Ada lagi nih Ntar Mabro ya Jadi musuh tuh bakal kaget gitu loh Ya, bingung Oce dimana Ada di generator mereka ya Oke lah Let's go Mati kamu Nah, kalau gini nih Kan kita dapet bagian Setero lah ya Nah, itu mereka bakal spawn di bagian CP-nya Mabro Nah, oce dapet ini Oke Nah, udah muter balik lagi nih Mabro spawnnya Tuh Tuh Tidur disana kan Mantap Tentunya spawnnya pindah-pindah sih Nah, itu dia Tentunya trap dari oce sih Nah, ini dia spawnnya ini dari Apa? Apa sih namanya itu? Aside ya Oce agak bingung di keras ini Cuman oce tau Gimana dia akan spawn sih Nah, dia juga bakal spawn di sini Di daerah sini nih Nah Nah Hmm Masih di bagian situ Kalau gak di mid Nah, ketemu lagi dia Halo Serius, kalian kalau udah nguasain Ilmu yang kayak gini Main kalian tuh bakal enak banget Mabro Ya Bener-bener harus Kuasain Seiring berjalannya waktu Kalian pasti bakal ngerti kok Karena kuncinya dari situ Mabro Nah, kalau dari sini Dia tuh spawnnya ada Airamid Atau Dari sana tuh Daerah sana Nanti ada yang lewat deh Percian mocha Nah Itu mereka Nah, ini uca ada Terlihatan nih Nah Ini ada yang spawn di mobil Nah, baru spawn langsung mati kan Enak banget kayak gini Atau Atau Mati Mau dia spawn sini Mabro Pokoknya dia spawnnya tuh Sekitaran situ aja Kalian belajar pake UV aja dulu Gapapa Kalo udah pake UAV Kalian tuh bakal enak Menurut oca Untuk ngerangnya Kalian pake UAV Gapapa Tapi Misalnya Kalian ingin Menjadi pro player gitu UAV kan gak boleh Mabro ya Nah Kalian belajarnya Dari pas ngerang ini Jadi pas Kalian Gapake UAV Kalian tuh udah tau Udah tau spawn-spawn musuh Dimana Jadi udah mengerti gitu Nah ini spawnnya dia Dispon Tero nih Nah gini Dia udah spawn mati nih Kasian dia loh Aaaaaa Ocah juga mati Dia tau dong Ocah disini ya Ada stepnya mungkin Gain Jangan lag musuhnya Gak sakit banget Ngain ada orang lagi nih Mabro Sip nah dia tuh baru spawn itu mah bro nah kalau gini dia spawnnya pasti daerah-daerah ct nggak mungkin di best kita soalnya kan didominasi sama temen-temen kita tuh di belakang tuh dapet yuhu dimasukin ya ini musuhnya berat-berat banget awal season biasanya dari jalanan situ dia spawnnya itu kan bener disini juga ada nih nah mati dia nih kalau main di map kres disini aja dong gue mah bro ya kalau nggak di long situ pasti spawnnya tuh daerah-daerah terosia sana sedikit banget ya wuuu mantap mah bro lumayan ya ojeknya 47 ya tapi ini mapnya nggak map masuk turnamennya sedikit pembelajaran untuk kalian enak banget tapi beskipers nge-spawn-trap gitu nah akhirnya dapet map slums nih nah ini cocok banget nih map slums nih kenapa OC bilang cocok karena ini map masuk turnamen ya dan di rank itu sering banget ketemu jadi bakal kepake untuk kalian ya yuk let's go mabro gas ini ya mabro repair dari OC ya untuk kalian yang belum bener-bener ngerti kalian pelajaran aja spawnnya dimana itu dulu aja mereka kalau kita kill sambil lihat posisi temen juga ya nah ini spawnnya pindah nih kayak gini nih tuh kan pindah mati dia nah kita bisa nih maju kesini mereka pasti kaget tuh kan nah baru mati eh baru hidup dia langsung mati lagi nah sudah mati aku Aduh Aduh maafin macam abro SMC emang nggak boleh di deketin ya kita harus dapetin base mereka nih nah itu baru hidup dia mati ya kan nih dia baru hidup lagi nih ya mati kita main di spawn-spawnnya mereka aja 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 asli ini baru hidup juga nih nah kita main di spawn-spawnnya mereka aja aja asli ini ada yang baru hidup juga nih yaa kita hahaha kita main di spawn-spawnnya mereka aja asal ya kalau misalnya kalian nge-team temen kalian tuh di daya recapturean gitu loh mabro jadi dia nggak mengganggu spawnnya takutnya temen kalian pindah spawn sini ada orang nah mantap ada yang di spawn base lagi mantap sini ada nih ada yang baru hidup ah mantap kan bensi heavy mabro aseratain Aduh mantap kalau udah begini enak nih ada lagi nih waduh temen kita pada muter eh busunya maksudnya waduh ya hahaha peluru aja abis mabro let's go kalau udah kan ambil capture ane mabro ya mabro tocha kalian bantuin temen kalian lah selidahnya untuk untuk mengambil capture ane wow itu jauh banget sih rpd barusan ya sakit banget rpd emang sakit tapi nggak cuma rpd aja mabro nah kita bisa nge-spawn trap juga dari sini nih spawnnya mungkin kan dari sana nih usia dari sebelah kiri nah kita bisa pindahin base nya gara tak gua bak wah mobilnya meledak kita nge-spawn dulu kali ya dia tuh spawnnya di kuburan mabro kuburan tuh yang di mid kalau lagi gini ya nah dia balik lagi tuh spawnnya di belakang sini ini tuh sih ini asal temen kita yang nginjak bagus ini bakal enak banget nah dia spawnnya masih dari sini harusnya sih nah mantep kan kan asal ada yang nginjak ada temen kita enak nih ini itu spawn masih di depan Ocah nih dia mantap wah kena spawn trap terus dia nggak bisa gerakan enak banget nih boleh nge-kill mau bro waduh pindah kayaknya Ocah nggak ngeliat oh iya pindah spawnnya mantap tapi ini saya gaya itu ador nah 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 ayo pura-pura jadi mayat aku pura-pura jadi mayat aku pura-pura jadi mayat dia nggak ngeliat ya ke dasar ada anjir lagi nice susah nih kalau mereka bawa apa yang buat nutupin radar itu susah banget mabro hardpoint lost hardpoint lost hardpoint locked down mati Ocah pak pak mati Ocah pak ayo mabro kita kes lagi eh selesai waw waw oke kan sedikit ilmu dari Ocah jadi kalian tuh harus bener-bener harus spawn musuh tapi aim kalian juga harus bagus untuk menjaga lebih role seperti ini ya kan gak bisa salah-salah player yang bisa kayak gini mah guru ya kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabro makasih banget ya udah menonton terus kalian kalau mau beli akun CWDM langsung aja follow Instagram yang kita jubelin ya untuk kalian yang baru main CWDM atau untuk kalian yang bosen sama akun kalian terus pengen ganti iya kan dan semoga bermanfaat ya konten kali ini silahkan di share ke temen kalian see you mabro dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next